Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi mengaku meminta bantuan materi kepada Presiden Direktur Agung Podomoro, Len Arisman Wijaya. Bantuan yang dimaksud Sanusi adalah dengan meminta sejumlah uang untuk mewujudkan niatnya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dalam sidang lanjutan, Sanusi dihadirkan sebagai saksi atas terdakwa Arisman Wijaya. Ia mengaku sudah lama kenal dengan Arisman sejak tahun 2015. Setidaknya, Sanusi menyampaikan sebanyak tiga kali niat dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta kepada Arisman. Sanusi menemui Arisman di dua tempat yang berbeda, yang pertama di Harko Mangga II, kemudian di sebuah kafe di kawasan Plaza Indonesia. Merespon permintaan Sanusi, Arisman pun menjanjikan akan membantu Sanusi dalam pencalonan dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta. Pada kesempatan waktu, saya menyentikan mempaharisme tentang saya menjadi baru. Memang bersama, pada waktunya bukan sama waktunya, tapi jendal waktunya di Dewan sedang ada pembahasan berbeda tentang partura atau partita reklamasi tadi. Jadi, saya, sehingga saya waktu itu saya membicarakan banyak termasuk di kelas Indonesia, di kafe, kafe polo kalau masalah, bicara tentang saya menjadi baru. Kemudian, Pak Arisman menyebutkan ke sejahat membantu saya. Terima kasih.